Peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia Pada 30 September 1965 malam hingga pada keesokannya Sebanyak tujuh orang perwira TNI dibunuh secara keji Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur Ketujuh perwira tersebut adalah sebagai berikut Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani Sejak tahun 1962 Ahmad Yani adalah orang nomor satu di Angkatan Darat Ia menjadi sebagai Panglima AD ke-6 di pemerintahan Presiden Soekarno Ia juga merupakan figur yang disenangi oleh Sang Presiden Sebelum 30 September 1965 Ahmad Yani sebenarnya sempat mendengar desas-desus bahwa DNA Idit dan pasukan akan menindak para Jenderal Namun ia tak menghiraukannya Karena sebelumnya peringatan tersebut adalah getakan kosong Ia pun tidak memperketat pasukan pengawalan untuk dirinya sendiri Sampai akhirnya pada dini hari 1 Oktober 1965 Pasukan Pasopati PKI mengepung kediaman Ahmad Yani Sang Jenderal yang berusaha berontak pun ditembak dan dibawa pergi dengan bersimbah darah Dua hari kemudian jasadnya ditemukan di sumur Lubang Buaya Jakarta Timur bersama dengan enam perwira lainnya Letnan Jenderal R. Suprapto Letnan Jenderal R. Suprapto Semasa hidupnya ia selalu berdekatan dengan maut Mulai dari menjadi tawanan tentara Jepang hingga ikut angkatan senjata di Ambarawa untuk melawan sekutu Ia selalu berhasil selamat dari usahanya mempertahankan tanah air Namun tak ada yang menyangka bahwa ternyata ia harus mati di tangan orang-orang yang dibelanya Saudara setanah airnya sendiri pada 30 September 1965 Suprapto yang sedang tidur dijemput dari rumahnya oleh pasukan bernama Cakra Birawa Mereka mengaku bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno Namun ia menghilang sejak saat itu Ia baru ditemukan lagi pada 3 Oktober 1965 Dengan kondisi sudah tak bernyawa di dalam Lubang Buaya Suprapto diduga mati karena 11 peluru yang bersarang di tubuhnya Letnan Jenderal M.T. Haryono Mas Tirto Darmo Haryono adalah seorang Letnan Jenderal Angkatan Darat Ia adalah salah satu perwira tinggi TNI yang dibawa ke Lubang Buaya dalam kondisi telah meninggal dunia M.T. Haryono menjadi korban kekejaman PKI dalam usia yang tergolong masih muda Yaitu 41 tahun Sama seperti Suprapto Ia dijemput paksa oleh pasukan Cakra Birawa pada 30 September 1965 Selepas tengah malam dengan dalih dipanggil oleh Soekarno Ia sempat menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi Saat hendak merebut senjata salah satu penculiknya Ia justru ditembak hingga mati di dalam kamarnya sendiri Jasad Haryono pun dibawa dengan truk menuju ke Lubang Buaya Letnan Jenderal S. Parman Letnan Jenderal Siswodo Parman atau yang dikenal dengan nama S. Parman Ia sempat menjalani sekolah kedokteran Namun akhirnya terjun di bidang militer Tugas besar yang pernah diembannya Adalah menghentikan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Afrak Salah satu peran S. Parman di Angkatan Darat Adalah menjadi sosok intelijen yang dekat dengan PKI Terlebih lagi Kakaknya Insinyur Sakirman Adalah salah satu politbiro atau petinggi PKI Jadi Bisa dibilang bahwa ia tahu banyak Informasi tentang rahasia dan rencana kelompok tersebut Namun ternyata ia tak luput menjadi sasaran penculikan Pada 1 Oktober 1965 Sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat Kediamannya dikepung oleh pasukan Cakrabirawa Ia kemudian ditembak mati Dan tubuhnya dibuang di Lubang Buaya Mirisnya Diduga Sangka kalah Otak dari penculikan dan pembantaian terhadap S. Parman Mayor Jenderal D.I. Panjaitan Mayor Jenderal Donald Isaac Panjaitan juga Termasuk dalam sasaran penculikan dan pembantaian Diduga Hal ini terjadi karena D.I. Panjaitan Berhasil menggagalkan penyelendupan senjata dari Tiongkok Yang dilakukan oleh PKI Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat Pasukan PKI menerobos masuk ke dalam kediaman Panjaitan Mereka menembaki rumahnya secara bertubi-tubi Cepat turun Jenderal Sahut para penculik Mendengar suara tembakan dan kegaduan tersebut Panjaitan berusaha mengambil senjatanya Namun sayang pistolnya macet Ia pun memutuskan untuk menemui pasukan PKI dengan damai Panjaitan adalah sosok yang religius Ia berdoa sejenak sambil berhadapan dengan PKI Namun saat itu juga Kepalanya dipukul hingga ia tersungkur Dan akhirnya peluru ditembakkan ke arah tubuh Sanjendra DI Panjaitan bersama dengan Ahmadiyani Dan MT Haryono adalah tiga perwira yang dibawa ke lubang buaya dalam keadaan Allah meninggal Mayor Jenderal Sutoyo Berikutnya adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo Seperti kawan-kawannya Ia disergap oleh pasukan Cakrabirawa Dini hari pada 1 Oktober 1965 Puluhan orang itu menerobos masuk Menghancurkan semua barang yang ada di rumah Sutoyo Sambil berteriak-teriak Sutoyo pun memilih untuk tidak melawan Agar keonaran yang dilakukan tidak semakin menjadi Ia pun dibawa oleh pasukan yang mengaku sebagai pengawal Presiden Soekarno tersebut Keluarga yang ditinggalkan panik dan bingung Karena tidak tahu sang kepala keluarga itu dibawa kemana Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 Berita buruk itu datang Sutoyo Siswo Miharjo Yang merupakan jaksa utama militer pada saat itu Ditemukan bersama enam orang lainnya Dalam kondisi meninggal dunia di lubang buaya Kapten Pierre Tendean Pierre Andreas Tendean merupakan perwira TNI Yang merupakan keturunan Perancis Walaupun masih sangat muda Yaitu 26 tahun Ia sudah banyak memiliki pengalaman Salah satunya Terlibat dalam penumpasan PRRI Permesta Saat itu Pierre Tendean masih menjabat sebagai ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution Maka tak heran Jika pada 1 Oktober 1965 Ia berada di kediaman Jenderal Sasaran PKI tersebut Dini hari Saat Tendean sedang tertidur di kamar belakang rumah Dinas Jenderal Nasution Pasukan Cakra Birawa datang menyergap Mereka menembak rumah secara bertubi-tubi dan membuat kegaduhan Ia bersiap-siap mengisi pistol dan mendatangi pasukan tersebut Sayangnya Pierre Tendean dihadang banyak orang bersenapan Pasukan Cakra Birawa mengira bahwa dirinya adalah Nasution Sehingga Mereka membawa Pierre Tendean Sementara Sang Jenderal berhasil merawikan diri Dengan melompati pagar belakang Sesampainya di lubang buaya Pierre Tendean pun ditembak mati bersama para Jenderal lainnya Itulah kisah memilukan dari tujuh pahlawan Repolusi Indonesia Setelah bersusah payah melawan penjajah Ternyata hidup mereka berakhir di tangan saudaranya sendiri Jasa-jasa ketujuh toko ini patut dikenang dan diabadikan dalam sejarah Terima kasih telah menonton!